bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ok everyone this is our third meeting and in this occasion i would like to explain to you about needs analysis from english as specific purposes course ok let's we check more deeply about needs analysis in ESP so jadi ketika kita akan membahas english as specific purposes di meeting sebelumnya ESP ini secara garis besar kan terbagi menjadi dua ada english for academic purposes dan english for occupation purposes pot of them baik EAP dan EOP keduanya itu membutuhkan needs analysis karena sekali lagi ESP ini kan berbeda dengan general english otomatis ketika kita diposisikan sebagai guru kita ingin mengajar dan membuat bahan ajar untuk kelas ESP itu akan jauh berbeda dengan kita akan mendesain dan mengajar pada kelas general english karena kan sekali lagi karena ini tujuannya spesifik otomatis learnersnya atau students yang akan kita ajar itu mereka maka akan memiliki kebutuhan yang spesifik juga makanya disini sangat penting ketika kita mengenali menganalisis kebutuhan si learnersnya atau students learn students kita nah disini disampaikan oleh Hutchinson and Waters 1984 bahwa tujuan dari needs analysis itu dia setidaknya should be provide the learners with the capacity to handle communication in the target situation jadi disini yang digaris bawahnya adalah provide learners with target situation jadi target situationnya itu apa itu yang penting dalam needs analysis it is treated in ESP literature as criteria and unique to ESP and is often referred to as a key stage and or as a basis of ESP jadi intinya needs analysis ini bagaimana kebutuhan-kebutuhan si pembelajar ini nanti bisa terlaksana bisa kita wadahi agar nanti tujuan yang spesifik itu untuk menyampaikan materi bisa sesuai dengan goalnya makanya ketika kita membahas needs analysis pasti dia akan berkaitan dengan target situation jadi situasi si pembelajarnya itu seperti apa apakah dia anak kebidanan atau dia anak ekonomi ekonomi pasti target situation ketika mereka akan belajar bahasa Inggris kebidanan dengan bahasa Inggris ekonomi misalnya akutansi atau manajemen itu pasti akan berbeda oke kemudian in order to prepare a reliable needs related functional and content rich ESP course which in turn fulfills the learning goals outlined at the beginning of the course the first step is to establish what the needs of the parties involved are to answer the question about the types of needs the definition and subdivision of needs provided by Hutchinson and Waters 1987 is used as a basis for this discussion and is then compared to some other definitions of needs jadi selain Hutchinson and Waters yang menganalisis dan juga mengembangkan teori ESP itu ada Dudley Evans John dan Dudley Evans dan juga Jurkovic jadi sekali lagi ketika kita membahas tentang needs analysis itu nanti akan sangat berpengaruh pada learning goals makanya disini disampaikan bahwa needs itu relate dari fungsi dan juga konten materi-materi yang nanti akan diperkaya dalam ESP ini ESP course nya dan itu nanti akan melengkapi dari tujuan pembelajaran dari awal sampai akhir course yang dilakukan dalam ESP ok and then Hutchinson and Waters comment all ESP courses are based on a perceived need of some sort what distinguishes ESP from general English it's not the existence of a need such as but rather than an awareness of the need in their approach to need analysis they define two sets of needs jadi menurut Hutchinson and Waters ketika kita membicarakan tentang needs atau kebutuhan untuk di semua jenis ESP course dan untuk membedakan ESP dengan general English itu needs ini needs analysis ini bisa di klasifikasikan lagi menjadi dua apa itu nah ini dia jadi needs analysis itu ada dua komponen yaitu learning needs dan target needs nah kita akan melihat satu persatu apa itu target needs dan learning needs jadi kalau kita akan menganalisis kebutuhan kebutuhan siswa yang akan kita ajari dalam ESP course baik itu baik itu English for academic purposes atau English for occupation purposes kan keduanya tadi butuh needs analysis dan otomatis dalam needs analysis itu pasti ada dua aspek ini target needs target needs dan learning needs oke kita lihat disini so yang pertama adalah target needs which is an umbrella terms comprising jadi di dalam target needs ini masih bisa dibagi lagi menjadi tiga ada necessities lack lack sama want kita lihat di bagian necessities itu adalah the destination or what the learner needs to know the function properly in the target situation necessities are those defined by the target situation analysis atau bisa kita singkat target situation analysis ini TSE jadi necessities disini itu apa sih kebutuhannya jadi nanti yang benar-benar dibutuhkan oleh si learners ini apa ini adalah necessities dan tujuannya untuk mengetahui fungsi utama dari target situasinya oke kemudian ada lack which stem from from comparing present situation analysis PSE and TSE jadi kalau lack ini dia eh meng-compare antara target situation analysis dan present situation analysis jadi eh lack ini kan kondisi dimana eh ada kesenjangan antara present situation analysis jadi kalau kita mau menganalisis kebutuhan seorang learner gitu ya atau siswa siswa yang akan kita ajar terutama pada kelas ESP ya itu kan awal mula ketika kita misalnya mau menganalisiskan kita bisa melakukan observasi entah dalam bentuk wawancara 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 dengan siswanya langsung atau kita bisa wawancara dengan gurunya nah dalam posisi ini pastikan kita ketika eh pertama kali datang gitu ya ke kelas ke kelas ESP misal kita mau menganalisis di kelas akutansi nah kan pasti kita akan melihat present situationnya jadi kondisi awal dari pembelajaran bahasa Inggris di kelas akutansi ini seperti apa misalnya ternyata eh gurunya masih menggunakan eh atau mengajarkan bahasa Inggris yang umum yang general English belum menyentuh vocabulary atau topik-topik tentang akutansi nah kan berarti itu adalah eh hasil dari present situation analysis yang kita lakukan dari PSA nya nah akhirnya kan bagaimana supaya tadi kan needs analysis itu kan butuh target situation ya nah jadi akhirnya bagaimana supaya target situation nya itu terpenuhi untuk kebutuhan si anak akutansi ini makanya kita eh akan menganalisis dari present situation analysis yang ada yang sudah kita lakukan kita compare dengan target situation analysis yang dibutuhkan si pembelajar jadinya nanti kita akan eh menanyai eh semacam membuat interview gitu ya kepada si siswanya siswa atau mahasiswa akutansi ini mereka inginnya bahasa Inggris yang seperti apa untuk eh membantu mereka nanti ketika di jurusan akutansi nah ketika misalnya mereka menyebutkan mereka ingin belajar tentang eh finance gitu ya eh kosa kata-kosa kata yang berubah dengan finance keuangan otomatis kan eh disitu nanti kita akan mendapatkan target situation eh analysis nya TSA nya kita akan dapat nah makanya ketika nanti ada dua eh hal yang berbeda antara PSA dan TSA inilah disitulah eh lag nya so such lags represent eh the starting point or what the learners already knows jadi disitu nanti kita bisa menyampaikan eh kepada baik gurunya maupun atau kita diposisikan sebagai guru gitu ya berarti kita bisa menyampaikan kepada learners nya pada siswa nanti yang akan kita ajari di kelas ISP ini bahwa eh ada kondisi-kondisi awal dari pembelajaran ini loh yang belum sesuai dengan ISP akhirnya kita akan kembangkan materi-materi yang sesuai dengan target situation dari si pembelajar nah disitulah lag kemudian eh want jadi ini ada satu lagi tentang target needs ini ada want jadi wants itu disini apa the learner's views as to what their needs are jadi disini tuh adalah eh wants ini tuh apa yang diinginkan si pembelajarnya apa yang mereka inginkan itu sebagai gambaran kebutuhan mereka gitu itulah wants jadi eh sebenarnya tiga komponen ini tuh saling berkolaborasi ya untuk membentuk target needs jadi kalau kita mau mendapatkan target needs kita harus cek dulu necessity nya apa lag nya apa want nya apa kemudian nanti kita satu padukan kita analisis bersama nanti itu akan mendapatkan target needs seperti itu oke next ini adalah tadi NA atau needs analysis itu ada dua ya jadi target needs dan learning needs sekarang kita akan bahas tentang learning needs jadi learning needs ini apa learning needs ini what learners need to do in order to learn jadi beda ya dengan target needs kalau target needs tadi kan ada necessity ada lack ada want kalau learning needs ini lebih ke apa sih yang akan siswa kita atau pembelajar itu butuhkan untuk belajar apa sih yang akan mereka lakukan gitu supaya target needs nya target needs nya tadi itu terlaksana jadi kebutuhan akan pembelajaran yang seperti apa sih yang harus dilakukan yang akan dilakukan supaya target needs nya tadi tercapai itu adalah learning needs makanya antara target needs dan learning needs ini ini saling saling i mean i mean mereka itu saling menopang satu dengan yang lain jadi saling berhubungan gitu jadi tadi kalau misalnya kita sudah melakukan target needs analysis ya kita sudah menganalisa necessity nya apa lag nya apa kemudian want keinginannya mereka dalam belajar di kelas ISP itu seperti apa nanti kita tinggal tuangkan hasil analisis itu ke dalam learning needs nya jadi misalnya apa nih kalau misalnya tadi kita contohkan mahasiswa akutansi mereka butuh topik-topik tentang akutansi finance kemudian job related to accounting misalnya atau mereka juga bisa belajar bagaimana sih cara membuat surat occupation letter misal menyusun CV nah disitu kan berarti kita nanti bisa menyusun mulai dari silabus nya kemudian lesson plan nya dan instructional design material nya mau seperti apa kemudian materi-materi nya apa yang akan kita sajikan teknik yang kita gunakan menggunakan itu apa apakah berbasis task atau nanti banyak latihan atau berbasis project nah itu itu semua disajikan dalam ranah learning needs ini oke so dari sini kita bisa simpulkan any discussion of needs in NA or needs analysis implies a high level of complexity and further substantius substantius the the importance of applying a variety of approaches in connection in connection to this tutel evan and st john 1998 stress that NA purchase relative not absolute findings and that it is only by means of applying a complex and carefully studied set of approaches that an NA can provide information for designing a sound course design and materials enriching the course cool set so jadi disini konklusinya adalah menurut Dudley Evan and st john ini ketika kita membicarakan needs analysis itu pasti pada akhirnya kita akan menemukan hasil dari I mean bagaimana sih kita tuh bisa meng meng aplikasikan dari hasil target needs dan juga learning needs yang sudah kita analisis yang nantinya itu tuh akan digunakan informasi-informasi tersebut itu tuh akan digunakan untuk mendesain sebuah kursenya sebuah materi untuk kelas ISP-nya supaya nantinya goal kita sebagai seorang guru itu bisa tercapai untuk mendesain kelas ISP yang akan kita ajarkan karena mata kuliah ISP ini nantinya goalnya memang kalian diminta untuk mendesain sebuah materi dari kelas-kelas ISP yang ada di Latansa gitu ya kalian bisa milih samplingnya apakah di jurusan akutansi manajemen kebidanan piaut masih banyak ya beberapa jurusan yang ada di Latansa gitu jadi nantinya kalian diminta untuk membuat sampling materi gitu bahasa Inggris yang dipelajari oleh anak-anak yang memang jurusannya bukan bahasa Inggris jadi itu kan akan pada akhirnya akan masuk dalam kategori kelas ISP jadi bagaimana pembelajaran mereka sampai hasil goal yang mereka inginkan di kelas ISP itu seperti apa itu kan harus disupport sejak awal menggunakan needs analysis ini karena kalau kita tidak melakukan needs analysis kita tidak menganalisa kebutuhan akan si pembelajarnya kita kan tidak pernah tahu materi yang seperti apa yang harus kita ajarkan kepada mereka karena kan ini bukan general English kalau general English kita bisa ajarkan bahasa Inggris secara umum pada umumnya misalnya bahasa Inggris ada empat skill listening speaking reading writing ya kita tinggal ajarkan saja empat skill itu itu kalau di general English karena kita bisa ajarkan bahasa Inggrisnya secara umum topik-topik yang akan kita ajarkan pun bisa beragam tapi kalau misalnya kita masuk ke kelas ISP otomatis kan kita lihat dulu target situation-nya seperti apa orang yang akan kita ajari siapa ini apakah anak akutansi apakah anak kebidanan ataukah anak management ataukah anak hukum pastikan akan sangat berbeda kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan apalagi kalau ISP-nya untuk kelas karyawan orang-orang yang bekerja gitu pastikan kebutuhan mereka akan lebih berbeda dengan anak-anak yang masih kuliah kalau yang kuliah kan biasanya fokusnya ISP-nya kan di academic purposes kalau orang-orang yang sudah bekerja otomatis kan kebutuhan mereka akan bahasa Inggris kan bukan lagi untuk academic purposes tapi untuk occupation purposes jadi untuk menunjang pekerjaan yang mereka lakukan gitu jadi mungkin itu saja untuk pembahasan kita tentang needs analysis pada kesempatan kali ini saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih